Pernahkah kamu merasakan kehadiran yang tak terlihat, seolah ada sosok gaib yang selalu menjagamu? Atau mungkin kamu pernah mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan, seperti aroma wangi misterius atau bisikan lembut di telinga? Jika semua hal tersebut pernah Anda alami, bisa jadi itu adalah tanda-tanda bahwa hodam leluhurmu sedang mencoba berkomunikasi denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera, untuk kita semua, Selamat datang di channel Woton Jawa Official, Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Sahabatku semuanya, hodam leluhur, menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang sudah turun temurun, adalah roh pelindung yang diturunkan dari nenek moyang kita. Mereka bertugas membimbing dan melindungi keturunannya, baik secara fisik maupun spiritual. Namun, cara mereka berkomunikasi seringkali tersembunyi dan sulit dipahami. Di video kali ini, kita akan mengungkap enam tanda tersembunyi yang menunjukkan bahwa hodam leluhurmu ingin berkomunikasi denganmu. Jangan lewatkan informasi penting ini, karena bisa jadi ada pesan berharga yang ingin mereka sampaikan. Berikut ini adalah tanda-tanda ketika hodam leluhur datang dan ingin berkomunikasi dengan Anda. 1. Munculnya aroma wangi yang misterius Pernahkah kamu tiba-tiba mencium aroma wangi yang sangat harum, padahal tidak ada sumbernya? Bisa jadi itu adalah tanda kehadiran hodam leluhur. Mereka sering menggunakan aroma wangi sebagai cara untuk menenangkan dan memberikan rasa nyaman kepada keturunannya. 2. Telinga berdengung dan bisikan lembut Jika telingamu tiba-tiba berdengung dan kamu mendengar bisikan-bisikan lembut, jangan abaikan. Itu bisa jadi pesan penting dari hodam leluhur. Terkadang, bisikan-bisikan ini bisa menjadi peringatan akan bahaya atau kesalahan yang mungkin Anda lakukan. Mengabaikan peringatan ini bisa mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Hodam leluhur mungkin memberikan solusi atau petunjuk untuk mengatasi masalah yang sedang Anda hadapi. Dengan mendengarkan bisikan mereka, Anda mungkin menemukan jalan keluar yang tidak terpikirkan sebelumnya. Mendengarkan dan merespons bisikan hodam leluhur dapat memperkuat hubungan spiritual Anda dengan mereka. Ini dapat membawa kedamaian, perlindungan, dan bimbingan dalam hidup Anda. Tiga, rasa empati yang tiba-tiba meningkat. Apakah kamu tiba-tiba merasa lebih peduli dan ingin membantu orang lain? Itu bisa jadi pengaruh dari hodam leluhur. Jika Anda tiba-tiba merasa lebih peduli dan termotivasi untuk membantu orang lain, itu mungkin merupakan pengaruh dari hodam leluhur. Hodam leluhur seringkali membimbing keturunan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberi manfaat bagi sesama. Rasa empati yang meningkat dapat menjadi tanda bahwa Anda sedang menerima bimbingan dan inspirasi positif dari leluhur Anda. Hal ini dapat memotivasi Anda untuk bertindak dengan lebih baik dan membantu orang lain dengan tulus. Empat, mengalami masalah yang bertubi-tubi. Mengalami masalah yang datang bertubi-tubi. Meskipun terdengar tidak menyenangkan, bisa jadi merupakan cara hodam leluhur untuk memberikan peringatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka ingin Anda belajar dari pengalaman tersebut dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Dalam konteks ini, masalah yang terus-menerus muncul dianggap sebagai upaya dari hodam leluhur untuk membimbing dan mengajarkan pelajaran berharga bagi Anda. 5. Hodam leluhur muncul dalam mimpi Apabila hodam leluhur tidak dapat berkomunikasi secara langsung, mereka mungkin mencoba untuk menghubungi Anda melalui mimpi. Penting untuk memperhatikan dengan seksama pesan yang disampaikan dalam mimpi tersebut, karena bisa jadi merupakan petunjuk penting untuk kehidupan Anda. Mimpi di mana hodam leluhur muncul seringkali dianggap sebagai cara komunikasi spiritual yang bisa memberikan wawasan dan arahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 6. Kepekaan batin meningkat Ketika kepekaan batin Anda meningkat, Anda akan lebih mampu merasakan kehadiran hodam leluhur dan memahami pesan-pesan yang mereka sampaikan. Kepekaan batin yang meningkat mengacu pada kemampuan seseorang untuk lebih peka terhadap energi dan kehadiran hal-hal yang tidak terlihat secara fisik. Seperti hodam leluhur Ketika seseorang memiliki kepekaan batin yang tinggi, mereka dapat merasakan kehadiran hodam leluhur dan memahami pesan-pesan yang mereka sampaikan. Dalam keadaan ini, seseorang juga menjadi lebih intuitif yang berarti mereka dapat mengakses pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tanpa mengandalkan pemikiran rasional. Mereka dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan suara hati atau insting mereka yang seringkali lebih akurat daripada pemikiran analitis. 7. Benda-benda bergerak sendiri Apakah kamu pernah melihat benda-benda di sekitarmu bergerak sendiri tanpa sebab yang jelas? Ini bisa jadi merupakan tanda kehadiran hodam leluhur yang sedang mencoba menarik perhatianmu. Jangan takut, cobalah untuk berkomunikasi dengan mereka melalui doa atau meditasi. 8. Kejadian-kejadian kebetulan yang berulang Apakah kamu sering mengalami kejadian-kejadian kebetulan yang terasa terlalu sering untuk disebut kebetulan? Misalnya, kamu terus-menerus bertemu dengan orang yang sama, melihat angka yang sama berulang kali, atau mengalami kejadian yang mirip dengan mimpi yang pernah kamu alami. Ini bisa jadi merupakan tanda bahwa hodam leluhurmu sedang mencoba mengirimkan pesan melalui simbol-simbol atau sinkronisitas. Sahabatku semuanya, jika kamu mengalami beberapa tanda di atas, cobalah untuk membuka diri dan berkomunikasi dengan hodam leluhurmu. Kamu bisa melakukannya melalui doa, meditasi, atau ritual-ritual tradisional. Mintalah bimbingan dan perlindungan mereka, dan dengarkan baik-baik pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan. Ingatlah, hodam leluhur adalah roh-roh yang penuh kasih dan bijaksana. Mereka ingin membantu dan membimbingmu dalam menjalani kehidupan. Jangan takut untuk membuka diri dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Jangan lupa subscribe channel Waton Jawa Official, untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar dunia spiritual. Jika kamu memiliki pengalaman menarik tentang hodam leluhur, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Siapa tahu, pengalamanmu bisa membantu orang lain yang sedang mencari jawaban. Jangan lupa subscribe channel ini.